Hari ini tanggal 22 April biasanya diperingati sebagai Hari Bumi. Ini momen yang biasanya diasosiasikan juga dengan tema-tema pelestarian alam. Menandai peringatan Hari Bumi, korespondensi NN Indonesia, Ramah Aryadi, merangkum sejumlah fakta ironis. Betapa perhatian terhadap pelestarian hayati di wilayah Jakarta seolah dikorbankan demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah serta kondisi pohon asem, kiara payung, dan tanjung yang dulu mendominasi garis sepadan jalan ibu kota, kini hanya menjadi hiasan semata. Memorabilia miris yang mengingatkan betapa hijaunya kota Jakarta sebelum pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengejar segala ketertinggalannya dalam membangun infrastruktur untuk mendukung percepatan ekonomi. Sebagai contoh, bantaran Kalimalang yang dahulu didominasi oleh pohon sukun kini nampak tandus. Yang tersisa hanya pilar fondasi untuk proyek tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, atau Becakayu. Setidaknya 155 pohon di sepanjang jalan Jenderal Sudirman akan dipindahkan untuk mengakomodir pelebaran trotoar serta proyek Jakarta Mass Rapid Transit. Memang ini kan untuk kepentingan umum. Kementingan umum kan di atas deska dari segalanya ya, Mas ya. Jadi mau nggak mau, memang kita sebetulnya sayang terhadap pohon itu, makanya kita nggak langsung kita tebang. Jadi kita pindahkan, kita rawat lagi pohon itu, nanti kita taruh lagi untuk di lokasi lain. Upaya Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mempertahankan pohon yang ada memang patut diapresiasi. Namun pelestarian pohon yang ada tidak bisa berhenti di sini. Pepohonan, selain menjadi sumber oksigen dan tempat berteduh, memiliki fungsi sosial yang seringkali terlupakan. Meski memiliki lebih dari 1.400 taman kota, salah satu taman yang masih paling menjadi tujuan rekreasi favorit warga Jakarta adalah Taman Suropati di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Dua hingga tiga hari setiap minggunya, komunitas tiup Taman Suropati bertemu di sini untuk mengasah kemampuan mereka bermain seksofon. Pemerintah DKI Jakarta beserta Dinas Pertamanan perlu menggalakkan pembangunan serta pemerataan pembangunan ruang terbuka hijau di seluruh daerah DKI Jakarta. Karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur menggunakan pembangunan infrastruktur serta tingkat pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan sekitar mereka untuk menggapai potensi mereka setinggi-tingginya, sejauh angan dan cita dapat membawa mereka. Rama Aryadi, Jakarta.